Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan memotong lensa progresif tapi gosok ya Ini lensanya tapi gosok Saya coba melihat ketebalannya Nah ini ketebalan lensa progresif gosok Kita bandingkan dengan sama-sama minus 2,5 ya Tapi ketebalannya lebih tipis yang mana Kita coba perbandingannya Ya ini perbandingan untuk lensa single vision yang minus 2,5 sama lensa gosok Nah disini kebeningannya kejadiannya jelas berbeda ya Nah kenapa fungsi gosok ini bisa tipis Seperti yang saya ceritakan atau kita sharing video sebelumnya ya Guna dan fungsi dari prekal untuk lensa gosok Nah tujuannya seperti ini Supaya lensanya tipis Akurat Yang jelas supaya bagus untuk nanti Si pemakaiannya itu adaptasinya lebih gampang Dan untuk proses pasetnya juga lebih gampang Saksikan Hingga proses potong dan paset sampai selesai Dan nanti gimana hasilnya Jangan kemana-mana Yang pertama Langkah pertama Kita garis horizontal Supaya nanti progresifnya tidak miring atau tidak naik atau kebawah ya Jadi kita garis horizontal Dan untuk menentukan titik PD dan OC nya Kita garis Oke setelah kita garis seperti ini Ya kita garis horizontal ya Kita garis horizontal Setelah itu kita titik PD atau titik OC nya Kalau ini sudah kita titik ke customer nya langsung Jadi tinggal titik dan ngikutin aja Kalau untuk lensa progresif Bagusnya kita titik langsung ke mata customer ya Karena kebiasaan makanya dia gimana Atau posisi kaca mata Yang nyaman bagi customer nya itu seperti apa Jadi lebih baik kita titiknya langsung ke Waktu dipakai di customer nya Atau dicoba Oke disini kita sudah dapat Disifikasi dan titik PD nya Baru kita mau ke patrun Atau kita Apa namanya Gambar ke kaca matanya ya Kita coba dulu Oke kita sudah dapat titik posisi nya ya Sekarang kita gambar ke kaca matanya Silahkan seperti biasa kalau Paset sudah biasa pakai Geretan atau obeng Silahkan Atau kalau tidak pakai spiegel juga tidak masalah Kalau masih ragu-ragu atau kurang pas takut ngeset ya Pakai obeng mungkin tidak dapat Kita panggil tanaman Kita panggil tanaman Kita panggil tanaman disitu kita paturnya paturnya jangan sampai biasanya gerak kalau bisa gerak nanti takunya kelebaran atau kecilan menahan jadi tetap tegak lurus sampai bisa bergerak oke kita paturnya ya ini teman-teman udah kita patrun ini untuk mencapai progressive ya ini kanan dan ini kiri oke nah kita cocokkan apakah sama dan seimbang ya dan apakah sama dan persis lalu selanjutnya kita proses potong dan pasennya oke ya ya oke sudah kita potong selanjutnya kita proses pasennya ya oke what's that selamat menikmati 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 oke teman-teman sudah jadi selamat menikmati atau untuk keakuratan pd-nya lebih tepat yang kedua itu untuk pemotongannya biar lebih gampang karena biasanya dia enggak enggak terlalu besar ya nah yang berikutnya yang berikutnya adalah tujuan garis horizontal tadi adalah untuk membuat lurus ini ya dari sini ya Nah ini garis ini ini kan lurus ya karena apa kalau progresif itu tidak boleh miring gini ataupun miring gini itu berarti gagal total dan tidak bisa dipakai jadi progresif harus lurus antara PD OSI semuanya harus lurus Oke cukup sekian untuk catatan jangan lupa selalu menggunakan PD dan OSI yang cepat biar untuk kenyaman customer dan kepuasan customer itu menjadi tanggung jawab kita salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh